Bagaimana pohon itu tumbuh? Dengan hitung-hitungan berapa kali dalam setahun itu, siklusnya itu matahari. Hitungan ya, dihitung ya, bukan dengan naluri. Misalnya, secara naluri ya, ansa gitu. Atau kelelawar, kelelawar itu terbang ke utara, ke selatan pada musim-musim tertentu. Itu mereka nggak ngitung. Nah, rasionalitas itu adalah menghubungkan kejadian-kejadian itu secara logis gitu ya. Nah, logis belum tentu rasional gitu. Logis belum tentu rasional. Jadi manusia itu menggunakan logika gitu ya. Logika, logikanya gini. Petir itu, mesti ada yang buat gitu. Nggak mungkin ada dengan sendirinya. Itu logika gitu. Meskipun logikanya orang itu kebanyakan cacat gitu ya. Misalnya, nggak mungkin alam semesta ini ada tanpa ada yang membuat. Misalnya, itu logika gitu. Tapi itu logika cacat gitu. Logika cacat gitu. Tidak ada benda yang tidak diciptakan. Benda itu ada, harus ada penciptanya. Itu logika yang dibuat. Tapi kalau diminta gitu ya, coba tunjukkan sesuatu yang diciptakan sesuatu. Untuk mengikuti logika kamu itu lho. Nah, kayak ini. Kursi itu ada karena diciptakan manusia gitu ya. Padahal manusia itu tidak menciptakan kursi gitu. Manusia merakit aja. Kayunya jauh lebih dulu ada daripada manusianya. Bisa ribuan tahun. Jadi logikanya kalau ada pencipta alam semesta, dia juga nggak menciptakan. Dia merakit kalau mengikuti logika mulu ya. Bahwa kursi itu ada karena diciptakan oleh manusia gitu. Manusia itu membuat kursi itu sama dengan manusia numpuk dua atau tiga batu menjadi susunan. Sama persis itu. Tidak ada bedanya. Itu tidak bisa dibilang menciptakan. Jadi logika itu tidak selalu rasional. Nah, rasional itu ya. Menghubungkan fakta dengan fakta. Mencari apakah ada hubungan. Ada korelasi. Ini ada sebab akibat. Karena kita punya yang namanya konsep masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu menghubungkan. Jadi kita itu otak kita menjadi rasional. Karena otak kita bisa notice, bisa mencatat, bisa men-trace, melacak masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa yang terjadi sekarang, dihubung-hubungkan dengan masa lalu. Nah, seringkali kita tidak bisa melihat, membedakan antara hubungan itu hubungan sebab akibat, atau hubungan korelasi. Misalnya, anak yang menguakal sama orang tuanya, terus kecelakaan, itu korelasi apa sebab akibat? Korelasi. Korelasi, gitu ya. Si A anaknya B, B tidak menghormati A sebagai orang tua, terus B kecelakaan. Ini ada korelasinya. Kenapa? Kalau tidak dibelikan ibunya sepeda motor, dia tidak kecelakaan. Tapi dia kecelakaan bukan karena tidak hormat sama ibunya. Ada korelasi di situ. Itu rasional. Dan manusia lama hidup, dalam irasionalitas itu lama. Menghubung-hubungkan hal-hal yang tidak ada hubungannya. Dalam rangka memenuhi hasratnya saja. Memuaskan dirinya.